Keren ya, lihat Mbak Rianti mulai bikin-bikin berkreasi dengan tangannya. Tapi kalau bicara soal kreativitas, kreativitas itu tidak ada batasnya. Kita bisa berkreasi dengan apapun, bisa dengan ide-ide kita, kita memperjakan tangan-tangan kita, bisa dengan mulut kita, kalau penyanyi, kalau penyair, itu kan kreativitas dari otaknya langsung turun ke mulut. Nah, bintang tamu saya yang pertama hari ini, kreativitas dia tidak ada batasnya. Ya, sutradara sudah pemain film, sudah main sinetron, sudah pernah dia ikut teater juga udah, nulis buku juga udah banyak banget. Dan ini perempuan yang cantik banget, aduh aku bangga banget sama dia karena dia adalah teman aku. Happy Salma. Cantik banget, happy Salma ini semua dia sudah kerjakan ya, tadi aku sudah sebutin saudara, udah segala macem, udah segala macem, udah putri Bali ya sekarang ya. Tapi belum jadi ibu itu. Belum jadi ibu, nanti sebentar lagi, kelihatannya sebentar lagi ya. Ya, kita kasih tepulangan dulu, happy Salma. Silahkan duduk. Aduh, kamu mahmu ya? Ini rumah aku yang baru, rumah kita sebenarnya berdekatan ya. Kita itu tetangga, kita tetangga tapi jarang banget ketemu karena sekarang happy Salma itu ada di Bali tinggalnya ya. Jadi setiapku Jakarta itu setiap kapan aja? Akan teteh tahu sendiri, sudah hafla jadwalku ya. Kerja terus ya kamu, kerja terus kalau di Jakarta kan? Ya kalau di sini jadi jarang ketemu. Kalau di sini jadi jarang ketemu ya teh. Karena kan biasanya kalau pulang ke sini berapa hari, tapi ya udah kerja, abis itu pulang lagi di Bali, istirahat. Sibuk banget. Oke happy Salma sebelum kita ngobrol-ngobrol ya. Selama pembicaraan ini, ada tantangan untukmu, tidak boleh menyebutkan kata saya, tidak boleh menyebut kata aku, tidak boleh menyebut kata gue. Oke, jadi untuk menyebut diri, gue itu gak boleh. Kamu harus menyebut kata happy. Sebetulnya aku, gak boleh abdi. Enggak. Oke. Ya, sebetulnya aku sedikit geli karena kalau ada orang menyebut kata namanya, namanya terus, suka berasaan gini, emang kamu lupa ya, kamu takut aku lupa nama kamu ya, gitu ya. Tapi gak apa-apa ya, di sini aja. Kalau sampai kamu menyebutkan kata saya, aku atau Guwe, sorry ya, akan ada hukuman. Sekali lagi hukuman ini bukan dari saya ya, pemirsa atau teman-teman yang di studio, hukuman ini dari tim kreatif, jadi musuhilah mereka, oke. Tim kreatifnya emang, sangat kreatif. Tim kreatifnya, itu benar-benar kreatif ya. Gak apa-apa roll rambut, kalau kamu kan rambutnya panjang, pasti catchy aja, coba kalau aku pakai roll rambut. Ya tetap nempel teh. Tapi nempelnya ajaib banget ya, roll rambut ini. Jadi sekarang lagi apa nih, kemarin-kemarin kan bolak-balik ada teater ya. Terus film kan kemarin, ngurusin film kamu. Udah selesai kan akhirnya. Udah selesai, udah beres terus. Terakhir kemarin tuh si film itu dapet penghargaan di Asian Film Festival. Ini yang gitu. Si Rekto-Fekto itu kan, oke. Terus terakhir kita dapet undangan untuk marketing prestis di Kans Film Festival. Jadi aku kemarin baru pulang dari sana. Astaga. Iya Tess, seneng banget akhirnya maksudnya kebanggaan juga ya maksudnya film. Iya dong. Aku pertama kali ngedirect sama temen-temen, terus ditayangin di sana. Eh, sorry aku tadi denger kamu bilang aku atau saya kan. Oh iya, happy. Astaga happy. Oh iya, udah mulai. So, udah dong, udah dari tadi. Sini aku rollin. Aduh yaudah deh. Kalau kamu ngerollin aku takutnya kamu terlalu cantik. Eh, bener nanti di bikin anjur. Gak apa-apa ya. Iya. Jadi ini film pertama kamu yang kamu ngedirect dan mendapat penghargaan, mendapat recognition dari industri film di luar gitu ya. Jadi happy so imut, jadi happy. Tetap cantik ya, tetap cantik ya seorang happy Salma. Aku temenin deh. Gak ada temen. Terus? Ya kalau aku memang gak ada cantik-cantiknya udah. Mbak-mbak yang paling depan sebentar ya, happy yang paling depan sampe. Oh iya. Kamu gak enek kan? Gak enek. Terus? Jadi happy kemarin itu di Cannes Man Festival itu sama temen-temen tuh kita dapat kesempatan tayangin filmnya kan. Jadi tiga hari itu dalam bahasa Inggris, titelnya tiga harinya lagi dalam bahasa Perancis. Jadi semua tumplek lah disitu gitu. Terus apa pendapat mereka ada yang langsung ke kamu gak terus bilang apa penonton-penonton? Ada yang tanya, oh ini kira-kira ditayangin gak sih di bioskop di Paris katanya gitu. Secara umum gitu ya untuk umum gitu. Secara umum untuk bioskop, gitu-gitu aja sih. Akan ada gitu gak sih? Akan ditayangin gitu gak sih? Tergantung sih, ada sih beberapa yang lagi negosiasi filmnya untuk di saya tapi masih belum tahu. Gimana sih rasanya bikin film gitu, capek ya? Stres Teh maksudnya deg-degan, stres terus ya apa ya kan katanya ada yang bilang kalau pemain bagus, naskah bagus tuh matinya di tangan sutradara yang buruk gitu. Jadi kadang aduh bisa gak sih cuman kadang kan jadi biarpun jadi sutradara juga ada tim-tim di sekitarnya yang mendukung gitu. Kamu kok berani banget tapi ngambil tantangan itu jadi sutradara kalau aku mah takut? Aku juga takut. Tidak, happy. Apa sih? Aku takut. Kamu takut. Gak masalah. Disini tuh sebetulnya ada unsur kesengajaan. Kamu tahu gak kenapa? Tim kreatif itu waktu tahu bahwa ini acara sarat sehan, oke yang bawain pasti sarat sehan. Sarat sehan itu kan gak terlalu kece. Masa jadi pembawa acara akan kalah cantik sama bintang tamu-bintang tamunya. Jadi mereka berusaha sekuat tenaga untuk membuat bintang tamu tidak secantik aslinya. Tapi susah kalau emang udah cantik dari dalam ya cantik aja. Aku temenin lagi. Dua ya bagus deh kalau ada temen gak apa-apa. Seperti telinga ya kalau di aku disini ya. Kok kayak kutil? Kayak kutil. Gak apa-apa deh. Astaga rajata pasti gak bukain pintu kalau aku masuk rumah kayak begini. Ya kamu rajata tolong ya ini bukan alien rajata. Ya sorry setiap dia ngeliat di TV dia gini ibu you're so weird. That's right I'm weird. Oke terus happy tapi kamu berani banget ambil tantangan ini jadi sutradara. Ya teh maksudnya sebetulnya aku juga eh aku lagi gimana sih sendul deh. Padahal aku gak enge. Happy. Aku tuh gak enge tahu kamu bilang aku tapi kamu sendiri yang ngepuntunnya gelis. Aku masih ah yaudahlah. Disini ada gak sih penonton yang punya cita-cita yang di studio punya cita-cita jadi sutradara mungkin atau berkecimpung di dunia seni. Jadi pemain film atau mungkin di teater ada? Coba angkat tangannya kalau ada? Ada. Nah ini pembicaraan ini perlu disimak banget. Kalau ada notes ditulis aja ya siapa tau dapat masukan-masukan yang luar biasa. Bener. Jadi teh sebetulnya happy tuh. Ih manja kamu ih. Seibat deh ih. Eh tau Sarah pengen tahu jadi happy kenapa berani banget ambil tantangan. Happy tuh ya kalau. Happy tuh sebetulnya. Geli. Geli. Ih happy lagi ya. Salma bilang ya si. Oh iya. Cok nonton lah. Terus Sarah pengen tahu gimana happy. Sebetulnya gak ada keberanian untuk terlibat bikin film ya dalam arti menjadi seorang sutradara. Tapi disebabkan itu filmnya dari naskahnya eh dari novelnya Dewi Lestari. Aku suka banget novel itu ya. Yang kebetulan sangat pribadi menurut aku salah satu. Aku. Aduh. Astaga. Siap ngomong salah dia sebetulnya. Kamu tahu aku gak nge happy happy. Sarah itu gak nge tadi happy ngomong aku aku. Kamu sih ngingetin terus padahal semua tim kreatif juga sebetulnya udah sangat terkesima kamu cerita tadi. Ya ampun. Oke jadi itu karena. Di mana anakku dimulai istriku. Jadi itu maksudnya itu novel sangat means a lot untuk Dewi Lestari ya. Untuk Dewi Lestari kalau menurut happy itu adalah novel yang paling personal. Jadi ketika diminta menjadi salah satu sutradara di film tersebut itu menjadi tantangan tersendiri. Dan karena kecintaan happy pada sutradara terus jadi happy berpikir kenapa enggak mungkin kesempatannya tidak akan datang dua kali. Dan bagus kalau ada kesempatan harus di grab dan ternyata kalau kita. Karena kalau kita kalah sama ketakutan. Betul. Gak akan maju kemana-mana ya. Dan happy pikir juga adalah. Kalau kita. Kalau kita gak apa-apa dong. Gak apa-apa salah. Eike. 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 Tapi jadi aneh. Aneh ya. Kalau misalnya kita mau dan kita merasa mampu keinginan itu bisa di kalahkan. Betul. Betul kenapa tidak. Ketakutan itu bisa di kalahkan. Akhirnya jadi prestasi yang luar biasa dong dikenal di luar juga ya karyanya. Alhamdulillah. Hebat, hebat, hebat. Kita nanti ngobrol lagi ya karena siapa sangka seorang happy Salma yang dengan manjanya ngomong happy-happy dari tadi. Pernah tergabung dalam satu grup rock band. Bener? Astaga itu nanti kita omongin. Itu nanti kita omongin. Dan kemana-mana tetap bisa rasehan. Terima kasih. 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 Terima kasih pakai saya. Belum. Masih. Masih. Sampai selesai. Sampai selesai. Ini salahin dia. Ya ampun kamu benar-benar kreatif ya. Silahkan dari semua yang sudah kamu kerjakan. Yang mungkin paling suka ya. Yang paling ini dia. Ini gitu ya. Ini hidupku. Happy kayaknya merasa. Happy merasa. Teater kayaknya salah satunya. Udah berapa produksi teater sih kamu kayaknya lumayan banyak ya. Kamu tuh kemarin-kemarin ada di beberapa teater. Di Bandung teater. Di Jakarta teater. Itu teaternya keliling kemarin-kemarin. Sudah berapa produksi teater? Sebetulnya gak banyak-banyak banget sih Teh. Cuman kalau. Ada monolog. Cuman karena biasanya kalau pementasan itu. Kalau misalnya sekali sukses. Dia tuh akan berkeliling gitu. Iya, iya diulang di kota-kota lain. Iya, diulang di kota-kota lain gitu. Tapi kamu merasa paling pas disitu? Senang gitu. Senang dibandingkan menyanyi. Ya enggak lah ya. Itu kan pencarian jati diri masa lalu. Happy. Tadinya aku gak akan nyinggung lagi soal penyanyi itu. Aku berharap pemirsa sudah lupa karena tadi ada iklan. Iya, iya. Soalnya kamu bilang tadi jangan singgung masa lalu. Saya kamu sebutin tadi ya. Gimana jadi penyanyi itu? Ucam. Ucam itu siapanya? Itu tuh band jaman tahun 90-an tuh eksis banget gitu ya. Iya, aku tau. Nah dulu kan jadi model majalah gadis kan. Terus udah gitu ada majalah. Terus oh kamu kita lagi cari penyanyi cewek gitu. Iya, iya. Menurut aku. Sekarang aja susah terus-terus. Ditelepon. Terus ditelepon terus udah gitu. Karena dia temennya kakak happy gitu. Jadi akhirnya. Terdas dia. Terus jadi akhirnya ya udahlah kan iseng-iseng aja. Kan pikir kenapa enggak. Terus gak taunya dia kerjasama sama almarhum Franky Sahila tua. Dan itu. Lalu akhirnya mereka meminta happy untuk rekaman dan buatlah album. Coba lagunya. Aduh gila jangan deh. Aduh enggak. Aduh enggak. Aduh enggak. Aduh enggak. Karena banyak anak-anak disini yang lahir tahun 99 seperti aku. Jadi aku gak tau kamu nyanyi lagu apa. Pokoknya saking enggak banget. Ayo. Berapa tahun yang lalu tuh sempet bikin-bikin lagu. Dan itu tuh sampe gak mau dikeluarin lagi ternyata. You know what? That's not my destiny. That's not my question. I don't care tau gak lo bikin-bikin lagu atau apa. Dan gak mau. Nyanyiin. Aku nyanyi satu lagu ya. Abdi te. Oke atas permintaan mereka. Gila mereka juga gak akan ada yang tau lagunya. Satu sedikit. Enggak mas. Bikin mereka tau dong. Aduh. Supaya kita tuh udah kenal deket sama kamu. Iya 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 deh ya. Kalau kamu nyanyi aku lepas satu roll rambut. Oh oke bener. Iya. Yang ini ya. Iya. Kamu umur berapa sih dek? Hah? Kamu berapa umurnya? Yang pake vest. Warna hitam. Yang baju pink. Yang ini cowok. Iya yang cowok. Iya cowok. Kamu umur berapa? Tukan sama-sama aku. Kita gak tau lagu kamu. Oke. Waktu aku nyanyi 16 setelah masih lebih imut ya. Silahkan. Eh aku lagi. Eh tidak. Kan nanti mau diambil. Kalau kamu nyanyi gak akan aku pasang. Lagunya. Keren banget liat kiri kanan. Kamu kayak maling ayam deh liat kiri kanan. Ayo cepetan. Durasi ini. Kata mami dan papi. Ku jangan cepat. Jangan ditutup. Sebentar sebentar. Sebentar. Harus bangga. Apapun yang kita lakukan di dunia ini jangan ada penyesalan. Aduh tapi ini gak menyesal cuman. Berdiri dengan bangganya nyanyi. Enggak. Kata mami aku. Enggak. Oke rave nya aja deh ya. Iya. Pakai gaya dong. Anak-anak kecil disini tiap satu pakai gaya. Oh jangan. Jangan kalau loncat loncat jangan. Oke. Waktu kecil. Iya aku temen. Oke. Video klip. Kata mami dan papi ku jangan cepat. Kena cinta usiaku. Belum cukup. Katanya tapi kini. Kita garang gila ya pakai rollnya. Kena cinta. Udah deh aku juga udah lupa. Ya udah deh oke deh. Soal-soal lupa. Gak boleh. Soal lupa pokoknya dilupakan. Kata mama aku ya. Kata mama aku kalau nonton. Aku selalu ingat kamu gak pernah boleh bilang. Aku sakit aku lupa. Aku jatuh. Nanti beneran. Nanti beneran lupa. Enggak kalau itu kan masih ada liriknya aku simpel. Kalau sekarang ada yang ngajak nyanyi lagi mau atau tidak? Kayaknya enggak ya. Di musical kan teater sudah. Musical kan sekarang lagi banyak di Indonesia. Musical-musical. Tapi kayaknya enggak deh. Happy udah mencoba beberapa kali gitu ya. Karena kayaknya seneng gitu. Ngelihat orang. Dihaduh. Dihaduh. Ini manis manja grup. Iya yuk. Apa sih? Happy Sarseh. Happy Sarseh. Mau gak? Happy Sehan. Yaudah kita gak usah nyanyi lagi ya. Kita main truth order. Enggak bisa. Enggak bisa. Jadi kalau diajak musical gak mau? Kalau mungkin ada acting masih oke lah ya. Tapi kalau nyanyi gitu-gitu. Nyanyi gitu aja. Udah nyoba beberapa kali lagi ternyata pas nonton lagi. Aduh kayaknya. Enggak deh. Emang cuma hayalan aja deh itu kayaknya. Oh itu. Oh suka menghayal jadi penyanyi. Kayaknya suka menghayal. Nyanyi, main musik. Tapi it's not me. Kan gak apa-apa sih. It's not me. Me oke. Me boleh. Oke kita main truth order. Dare. Pilih salah satu ya. Enggak boleh ngintip. Truth or dare? Dare. Dare? Eh? Bener dare. Truth. Dare atau? Aduh yang mana sih? Dare, dare, dare. Dare terus? Iya, iya. Terus aja oke. Ya boleh. Truth atau dare nih? Aduh yang mana sih? Yang mana dong? Galau. Truth. Oke. Siapa harus dijawab ya? Kalau gak dijawab harus melakukan dare. Siapa yang menurut kamu actingnya paling lebay di industri, sebagai pekerja seni Indonesia. Di industri film atau sinetron atau apalah di hiburan. Paling lebay. Actingnya paling lebay. Lebaynya jelek. Gak tau aku. Menurut kamu bisa jelek, bisa bagus. Bagaimana dengan begini? Siapa ya? Zing, 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 zing. Terserah. Taro Margan. Eh? Yang paling lebay? Agak. Lebay? Eh dia nonton gak sih? Gak kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kan lebay bisa. Gak berarti jelek. Lebay kan bukan berarti jelek. Emang dia ini aja ya. Iya. Mau energi ya. Aku orangnya lebay tapi gemesin. Gak masalah. It's okay. It's okay. It's okay. Iya kan? Oke. Berarti udah dijawab. Satu lagi. Sutradara yang paling nyebelin selama kerja. Aduh ada tapi udah meninggal gimana dong? Eh jangan ya. Aduh aku takut deh. Yaudah deh pertanyaan yang lain ada gak? Eh gak ya udah aku jawab ya. Iya. Oke. Yang masih ada? Yang oke. Sam Sarumpayet. Maaf ya. Kenapa? Dia jebelinnya kenapa? Enggak waktu itu kan masih baru aja. Terus akunya salah-salah dan dimarah-marahin di depan banyak orang. Oh iya? Aku malu sekali terus aku berjarahin. Dimarahinnya gimana? Dimarahinnya gimana? Bisa acting apa enggak sih? I did it. Terus aku berjanji nanti suatu saat kalau saya di posisi dia saya tidak akan maki-maki di depan banyak orang. Iya bagus. Bagus seperti itu. Ya. Gak masalah kita pernah dimarahin atau kita pernah dibully. Kita pernah dikecilkan orang-orang lain. Orang lain atau apa. Tapi itu pelajaran buat kita supaya ke orang lain kita tidak boleh gitu. Karena kita tahu rasanya. Apa yang ini? Bodoh pulang aja kamu kalau misalkan gitu. Ngomong bahasa Bali dong kan sekarang kamu di Bali kan. Wah siapa yang tidak tahu happy Salma. Bisa bicara bahasa Bali? Aduh suset. Bisa sedikit belajar dari Cogus? Sedikit bisa. Coba. Coba aku pakai bahasa Sunda ya. Ya. Set-situ Sunda ya. Ya. Beci, beci nge. Keur naon atu neng te. Tiang. Tiang duduk. Tiang duduk. Akjong doi acting. Apa ya? Aduh udah film naon, film, aya film. Horor Tiang Tiang-tiang 17 Agustus Menjatiang Saya gak bisa bahasanya susah Oke Tiang pamit dong ya Bisa sedikit ya Tiang pamit dong ya Kapan jadi punya Happy sama little baby happy Ada gak rencana? Pasti ada dong? Ya mungkin ya Lihat nanti barengan ya Barengan? Aku jadi deg-degan Mendingan kita gak usah ngomongin baby ya Disini tuh ada yang mirip banget sama kamu Aku pengen kasih liat orangnya Ada gak disini? Sering aku di tengah jalan tiba-tiba Eh Siska Dia mirip banget sama kamu Coba penonton yang disini ngeliat Dia mirip gak? Sini Sansan Jangan jangan malu-malu Sini Sansan Hai kebenaran ku Coba disini Sansan Coba Sansan sebelah-sebelahan disitu Di depan sebelah-sebelahan Ya ampun Kedepan ke depan Tapi kalo diliat gini kurang mirip Sansan Nah coba set Sebentar Sansan Mirip gak? Mirip banget ya Ini kalian kemiripan kalian itu sama Seperti kalo orang ngeliat aku sama Angelina Jolie Angelina Sonda Angelina Sonda Oke mungkin gak Angelina Jolie Orang kalo itu terlalu jauh ya di Hollywood Waktu itu pernah aku di supermarket orang ngeliat aku gini Oh my god Tante Widiawati Ya ampun Masa Hwati B29 Iya iya udah Oke Sansan terimakasih Kamu suatu saat kamu akan menjadi bintang besar Udah ini dia Cuman makasih liat itu aja Itu dari tim kreatif yang selalu nge-brief aku Happy Terima kasih udah datang kesini ya Aku pulang Kamu pulang tapi kamu membawa ini Ada gift Selamat merayakan Hari Raya Alhamdulillah terima kasih Dan juga ini dari Mbak Rianti tadi sudah bikinin buat kamu Thank you Mbak Rianti Ini bisa diisi apapun Oke Sukses Makasih Mohon maaf itu rollnya Dan sebagai Enggak-enggak sebagai gift Kita baik Just keep it Oh thank you Keep everything The pink and the yellow Hati Salma Terima kasih sayang Ya Mbak Salma ada Kita disini cium-ciuman Tapi kamu gak usah cipika-cipiki Masih ada tamu yang lain Masih ada Masih ada Masih ada Indra Bekti disini Jadi tetap disara sehat